Terbakar api cemburu seorang pria tega menganiaya mantan istrinya di pinggir jalan desa Dagang Kerawan, kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi sadis pelaku itu terekam dan pelaku segera diamankan. Aksi sadis seorang pria di tepi jalan desa Dagang Kerawan, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Terekam kamera warga. Bertubi-tubi pria ini memukulkan senjata tajam jenis parang ke wajah seorang wanita yang ternyata mantan istrinya. Mendapat kekerasan itu korban pun meminta pertolongan kepada warga sekitar. Warga yang berdatangan segera membawa korban ke rumah sakit mitra sehat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pelaku melarikan diri. Tak perlu waktu lama petugas kepolisian langsung menangkap pelaku di perkebunan tak jauh dari lokasi. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya mantan istrinya itu. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku tega menganiaya mantan istrinya lantaran dibakar cemburu. Untuk pelaku, atas nama S, usia 50 tahun. Pekerjaannya penjaga sekolah. Terhadap pelaku, ini kita kenakan pasal percobaan pembunuhan dan atau pengenaian perat. Pelaku kini diamankan di Mapolresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi masih menyelidiki motif sebenarnya pelaku tega berbuat sadis tersebut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amir Rudin, INews Melaporkan.